Kumpung udah ada di Den Haag, jadi kita mau mampir ke Amazing Oriental Ini sebentar, langsung balik jalan susah Ya rame banget Rame, banyak air jadi dingin Halo, hari ini hari Minggu, tanggal 8 Januari Ini kita lagi siap-siap lagi, mau pergi, pergi kemana? Pergi kemana ya, kita mau jalan-jalan, ajak mama jalan-jalan Karena ini hari Minggu terakhir, mama di Belanda Minggu depan kan mama udah pulang, jadi mau ajak mama jalan-jalan Mumpung ini cuacanya kalau dilihat langitnya biru, ada matahari Walaupun masih dingin, yuk kita jalan-jalan kemana ya? Ke Den Haag lagi, karena waktu itu hujan Hei, kita sudah di Den Haag lagi sama Mama lagi Cuma bedanya, sekarang masih ada matahari Dengan angin Sekarang hampir jam 4 sore guys Di Belanda Ini udah tanggal 8 Januari Kita nyebrang dulu, ini di sentrumnya Den Haag Hati-hati, karena ini jalanan tram Jadi harus lihat kanan, lihat kiri Jangan sampai ada tram ataupun ada sepeda nyebrang Rame ya, ini hari Minggu Tanggal 8 Januari di kota Den Haag Di sentrum Den Haag Ini ada toko ales and euro Jadi semua yang ada di dalam ini harganya 1 euro guys Tapi kita nggak masuk, kita lihat-lihat lagi yang lain Ini sentrumnya kota Den Haag Sentrumnya kota Den Haag mah Kita balik lagi ke kota Den Haag Rame ya, rame Hari Minggu Hari Minggu rame, banyak orang Ini apa nih, oh kita masuk ke ini guys Toko-toko, biar anget Karena ini di sentrum dan hari Minggu Jadi rame banget guys Banyak orang Bagaimana Mama, sentrumnya kota Den Haag Rame banget Rame banget Ini sore-sore nih Tuh, kita masuk ke toko yuk Jam 5 di Den Haag Tuh, udah mau gelap guys Ini karena Den Haag Lebih besar daripada Doordre pastinya Jadi toko-tokonya juga besar-besar Tuh Di Den Haag, bagaimana Mama Den Haag? Luas Luas Rame Rame Di sentrumnya kota Den Haag ada juga Chinatown guys Jadi semua kayak Asia-Asia gitu Tuh kayak ada restoran Thailand Kemudian di sana ada restoran Vietnam Kelihatan nggak? Tuh Ada ramen Jepang juga Terus banyak buka-buka Asia guys Di Den Haag ini, di Chinatown Chinatown di sentrum Den Haag Bagaimana Mama, ada Chinatown? Lu banyak parkiran sepeda dong Banyak parkiran sepeda kata semua Eh, nih Jadi namanya di Belanda Pasti di setiap sudut jalan ada parkiran sepeda Dimana-mana, selalu ada Karena Belanda itu adalah negara sepeda Seperti di Jogja sepedanya Seperti di Jogja sepeda-sepedanya Tuh Inilah Sentrum kota Den Haag di negara Belanda Kita coba, mumpung udah di Den Haag Kita ke mana nih? Oriental Supermarket Di sentrumnya Kota Den Haag Mumpung udah ada di Den Haag Jadi kita mau mampir ke Amazing Oriental Nih Di sentrumnya kota Den Haag Di Oriental ini ada es duren guys Cuman aku kurang suka duren Jadi kita cari yang lain ya Tuh ada ceker ayam Tapi Arut geli Kita cari apa ya Nah ini ada bumbu-bumbu Yang pasti Karena aku gak bisa masak Jadi aku pengen yang praktis aja Pake bumbu instan Juga ada beras ukuran besar Kalo di Oriental Dan ini dia belanjaan kita Selesai Dari Amazing Oriental Tadi belanja-belanja Tuh Sekitar berapa tuh? Hampir 300an ribu ya Sudah malam guys Sudah mau jam 6 Lampu mulai nyala-nyala Terlap lip Ini sentrumnya kota Den Haag Lakin ramai Ya Banyak lampu ya Bagaimana mama? Kota Den Haag? Rame Ini kedua kalinya mama ke kota Den Haag nih Waktu itu hujan Sekarang gak hujan Banyak angin jadi dingin Banyak angin jadi dingin Kita masuk lagi Cari hangat-hangat Biar mama gak kedinginan Mau beli cemilan dulu Hei 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 Kayak Ayo mau buat cemilan Sebentar Langsung bali jalan susah Cemilan Makan kentang Enak gak mah kentang-kentangnya? Laker Laker Panas gak? Masih panas Masih panas Tapi karena udara dingin Jadi cepet adem Laker Ini di sentrum kota Den Haag Sudah jam 6 sore Ini kalau dilihat orang-orang Udah pada cari makan Karena ini udah jamnya makan malam Sambil ngangetin badan Itu yang merah-merah itu Penghangat guys Enak Enak Dan 10 euro guys Parkir di Belanda Tadi kita dari jam berapa? Virur ya Dari jam 4 sampai jam 6 2 jam 10 euro Nih Harganya per 15 menitnya 1 euro guys Kalau mau jalan-jalan di Belanda Gak enaknya parkirnya mahal Hai guys So tadi kita ke Den Haag Ke sentrumnya Den Haag Ngajak mama jalan-jalan Cuman karena dingin Jadi jalan-jalannya gak terlalu lama Karena si mama kedinginan Dan kita mampir ke toko oriental Beli apa aja sih? Nih Tadi kita beli kelupuk palembang 2 euro 25 cent Kemudian kita beli lumpia yang sayuran Harganya 2 euro 65 cent Kemudian nih Saus tiram yang besar Segini 2 euro 65 cent Kemudian nih aku beli kebaken tofu ya Kayak tahu buat tahu bujrot Tuh Ini segini 3 euro 59 cent Kemudian ini tadi beli somai Somai ayam 3 euro 30 3 euro 39 cent Lalu aku beli roiko Tadi mau rasa ayam Tapi gak ada Jadi roiko sapi 1 euro 85 cent Kemudian ini ada tepung serbaguna Kobe Itu 85 cent Dan aku juga beli ini Bumbu sayur sop Dan juga daging rada hitam Ini 85 cent juga Kemudian Karena Arnold tuh tak banget sama kacang Jadi ini Arnold beli kacang pedas Harganya 2 euro 19 cent Lalu aku beli juga gula jawa Tuh Aku beli gula jawa Ini gula jawa harganya 1 euro 79 cent Habis Dan total belanjaan kita hari ini Di toko oriental Denhaq adalah Sebesar 24 euro 16 cent Yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 374.480 rupiah 371.000 ya Untuk jajanan warung ini Sekitar 375.000 So jadi seperti itu Acara jalan-jalan kita hari ini Ke Denhaq Ke toko supermarket oriental Di Belanda Ajak mama Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa kirim like yang banyak Belanda Dan yang belum subscribe Please banget Don't di subscribe Thank you for watching See you in another video And do do Kalau suka Boleh juga di share ke temen-temennya Da See you in another video